Kalau kita memuji, maka secukupnya saja. Diupayakan jangan sampai memuji itu dihadapan orangnya. Bapak Berman, ini Ustadz diundang, Pak. Ya, terima kasih. Diundang, atik sing undang, wongnya wadah sogi. Ketok amplopi, isi amplop maksudnya, bukan amplopi. Isi amplopi kandel. Dari Abu Musa, mudah-mudahan Allah meriduinya. Ia berkata, Nabi pernah mendengar, mendengar siapa? Arjulan, seseorang. Yang mana seseorang ini memuji orang lain. Memujinya itu sangat keterlaluan atau berlebih-lebihan. Fakolah maka Rasulullah bersabda. Ahlak tum, celaka kamu. Awkotok tum, atau kamu telah memotong doh rojuli, punggung seseorang. Mutafakun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis pendek ini menjelaskan. Bahwasannya, kalau kita itu memuji seseorang, lalu pujianya itu sangat keterlaluan. Sepokoi nemen. Maka ini akan mencelakakan orang yang dipuji. Nanti di belakang ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari beberapa ulama. Oleh karena itu, kalau kita memuji, maka secukupnya saja. Diupayakan, jangan sampai memuji itu di hadapan orangnya. omongan ini ustadz diundang, Pak. Ya, terima kasih. Diundang, atik sing undang, orangnya ada sogi. Ketok amplopi, isi amplop maksudnya, bukan amplopi. Isi amplopi kandel. Wah, ini memuji apa sohibul baiknya. Ini sangat keterlaluan. Ya, ini yang dimaksud di hadis ini. Kalau kita itu memuji seseorang, dengan pujian yang berlebih-lebihan, maka ini akan mencelakakan siapa? Orang yang dipuji. Di sini disebutkan, kotok tum dohrar juli. Memotong punggung seseorang. Ya, jenangnya punggung seseorang dipotong, ya, celaka. Ya, jadi, ya, sekedarnya saja. Coba kita baca di belakangnya, supaya agak pas. Wa'an Abi Bakrata'u diallahu anhu dari Abi Bakrata'u mudah-mudahan Allah meriduhinya. An-Narajulan bahwasannya seseorang Dukiru'in dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'athna' alaihi rajulun khairah Bahwasannya ia memuji seseorang tentang kebaikan. Fa'kolan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Waihaka Waihaka celaka kamu kotok ta'unu kosohibika kau telah memotong leher sahabatmu Waihaka Waihaka itu kalau di atas ahlak tum kamu celaka Waihaka itu maksudnya begini bisa diterjemahkan celaka kamu atau kasihanilah temanmu terima kasih artinya ojo koyok mono nah, semacam itu jadi itu membahayakan Waihaka Rasulullah mengatakan ini berkali-kali ya celaka Waihaka Waihaka kotok ta'unu kosohibika kosohibika ingkana ahadukum makhilan la mahalata seandainya seseorang itu harus dipuji memang kadang-kadang orang itu kan karena memang atau apa berhak untuk dipuji fal yakul maka hendaklah mengucapkan ah si bukada wakada aku kira si fulan itu begini dan begini ingkana yaro jika memang beliau itu begitu maka sesungguh yang demikan itu maka cukuplah Allah menjadi saksi dan tidak pantas seseorang itu dipuji melebihi Allah jadi hadis yang kedua itu hampir sama ya tapi ada tambahan kalau orang itu pantas dipuji maka kita memujinya itu tidak keterlaluan ada hadis lain tidak disebutkan disini kalau gak salah ya orang itu kalau dipuji dan dan ia pantas dipuji itulah salah satu kenikmatan dari Allah tidak ada hadis yang semacam itu jadi orang ini pantas dipuji lalu dia dipuji maka itu kenikmatan dari Allah dipuji itu nikmat 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 itu tidak seperti Pak Rahmat makan itu nikmat enak dipuji juga gitu makan jajan jajan enak pas itu nikmat nah dipuji juga begitu kalau dipuji itu nikmat karena apa merasakan enak merasakan senang nah senang itu adalah nikmat nah kalau umpamanya kita melihat orang itu memang pantas dipuji maka kata-kata cukup Allah sebagai saksinya dan tidak ada seseorang yang patut pantas dipuji melebihi Allah oleh karena itu salah satu etika supaya doa kita itu diterima Allah itu adalah pertama itu kita memuji Allah jadi kalau berdoa Bapak-Bapak etikanya ya itu memuji dulu jadi umpamanya sebelum memuji ada Bismillah segala sesuatu yang baik apabila tidak dimulai dengan Bismillah menyebut nama Allah Maka ia terputus terputus apa terputus dari Rahmatullah jadi jadi kalau nunggu umpamanya gak bahas Arab gak apa-apa Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin kasih Alhamdulillah ya atau Hamdashyakirin Hamdannaimin ini pujian-pujian setelah itu supaya nyampe umpamanya yang kirim surat itu harus ada perangkonya kirim SMS ada pulsai kirim WA ada datai atau waifini dikasih sholawat jadi doa itu kalau belum dikasih sholawat itu masih tergantung gantung mu'alak ya jadi Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Alayhi Sayyidina Muhammad Wa Alayhi Sayyidina Muhammad Terselunga duit ya Allah duit 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 ya Allah gak apa-apa ya jadi setelah itu ditutup dengan sabu jagad Abba Nafidun Ya Hasanah ditutup lagi dengan sholawat sudah insyaallah tata kerama etika doa ini maka doa ini akan didengar oleh Allah disamping tempat-tempat yang mustajabah disamping kita tahu waktu-waktu yang mustajabah disamping kita tahu keadaan-keadaan yang mustajabah ya jadi doa-doa itu semacam itu paling tidak Bismillah Alhamdulillah Solawat Jaluk ya Insyaallah akan diterima Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!